Intro Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang di channel Laburnanas Di kesempatan kali ini, aku mau share Bagaimana caranya buat onde-onde ketawa yang enak Gurih, renyahnya kernyes banget dan empuk di dalam Ternyata bahan-bahannya cukup sederhana Dan cara buatnya gampang sekali Ingin tahu proses pembuatannya bagaimana? Yuk langsung aja kita buat sama-sama Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Yang pertama kita siapkan bahan-bahan sebagai berikut Selanjutnya kita lelehkan margarin Setelah margarin leleh, lalu angkat dan biarkan hingga suhu ruang Langkah selanjutnya kita siapkan tepung terigu Tepung maizena Baking powder Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, lalu kita sisikan dulu ya Selanjutnya kita siapkan wadah Masukkan telur Gula halus Lalu kita aduk-aduk hingga gulanya larut Setelah kira-kira gulanya larut Lalu kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan tadi Ingat margarinnya harus suhu ruang ya Lalu aduk-aduk kembali Selanjutnya kita masukkan tepungnya Kita masukkannya secara bertahap Sambil kita aduk-aduk Kita masukkan semuanya Untuk memudahkan kita ngaduknya Aku akan nguleninya pakai tangan Pelan-pelan kita uleni adonan Hingga bisa dibentuk dan gak lengket di tangan Nah dalam proses ini Karena ukuran telur yang kita gunakan gak selalu sama Jika dirasa adonan terlalu lembek Atau sulit dibentuk Boleh ditambahkan tepungnya ya Nah kira-kira adonan seperti ini Selanjutnya kita ambil sedikit adonan Lalu kita bulat-bulatkan Seperti ini Satu bulatan ini jika ditimbang beratnya kira-kira sekitar 20 gram Kita ulangi satu kali lagi Dan lakukan hingga adonan habis Satu resep ini menghasilkan 24 biji Selanjutnya aku akan basahi wijen dengan air Lalu kita tiriskan Setelah benar-benar gak ada airnya Lalu kita taruh dalam wadah Ini tujuannya untuk memudahkan kita menempelkan biji wijen dengan kulit undi-undinya ya Lalu kita masukkan semuanya Kita goyang-goyangkan seperti ini Hingga biji wijennya menempel semua Nah hasilnya seperti ini Lalu kita gunting menjadi 4 bagian Tapi guntingnya jangan sampai terputus ya Nah kurang lebihnya seperti ini Dan lakukan hingga semuanya selesai Setelah semuanya selesai Lalu kita siapkan penggorengannya Kita panaskan minyak hingga benar-benar panas Setelah panas Lalu kita masukkan undi-undinya satu persatu Kita goreng dengan api sedang cenderung kecil Tujuannya supaya matang sampai dalam Sedangkan luarnya gak cepat gosong ya Setelah warnanya kuning kecoklatan Lalu kita angkat Dan goreng hingga semuanya habis Nah ini teman-teman hasilnya Kita coba buka Lihat dalamnya Hasilnya garing sampai ke dalam Hmm Renyah Krenyes banget Onde-onde-onde ketawa ini rasanya enak Renyahnya krenyes banget Karena aku gunakan tepung terigu pro rendah Yaitu kunci biru Dan sengaja aku tambahin tepung maizena di dalamnya Jadi hasilnya benar-benar krenyes Dan sama sekali gak keras Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga sajian video-video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax